Hai, perkenalkan, saya Nada Azri Adivitri dan partner saya Raisa Atari Adevia dari Administrasi Keuangan dan Perbankan akan menjelaskan sedikit mengenai spreadsheet pada matematika keuangan. Apa itu spreadsheet? Spreadsheet adalah software atau program untuk menangani atau mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Data dapat berupa angka, teks, atau rumus-rumus yang kita letakkan dalam kotak yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Fungsi dari spreadsheet yaitu membuat tabel, melakukan perhitungan yang menggunakan tabel atau tabulasi, laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain sebagainya, membuat grafik, dan penghitung rumus statistik. Jenis data, yang pertama yaitu teks, jenis data yang berupa karakter, gabungan teks dengan angka. Dua, number, jenis data yang berupa angka. Yang ketiga, at and time, yaitu jenis data yang berupa waktu. Lalu yang keempat, rumus atau formula, jenis data yang berisi rumus dan dalam tulisannya diawari dengan tanda sama dengan. Jenis spreadsheet, yang pertama ada Microsoft, yang kedua ada Lotus 123, lalu yang ketiga ada Quattro Pro, dan yang terakhir ada Linux. Di sini, kami memilih untuk membahas Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolahan angka. Excel mampu mengolah angka untuk fungsi matematika, fungsi statistika, fungsi keuangan, dan fungsi logika. Bahkan penghitungan gaji karyawan baik dengan raca maupun laporan keuangan dapat dilakukan dengan Microsoft Excel. Fungsi pada Excel untuk aplikasi matematika keuangan. Future value digunakan untuk menghitung nilai tabungan di masa yang akan datang. Dengan fungsi future value, Anda bisa mengetahui berapa banyak uang tabungan Anda di masa depan hanya dengan mengetahui beberapa variable berikut, yaitu jumlah uang tabungan sekarang, tingkat suku bunga, dan jangka waktu. Berikut rumus future value. Sama dengan FV, buka kurung, rate, and per, PMT, PV, type, tutup kurung. Yang mana, rate sama dengan bunga, and per jumlah priode, PMT isi nilai 0, PV jumlah uang sekarang, dan type isi nilai 0. Contoh soal 1. Puput mendepositkan uangnya di bank setiap awal tahun sebesar 2 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa total uang YAMI setelah 5 tahun? Nah, berikut pengaplikasiannya. Gambar di atas adalah cara pengisian rumus pada kolom. Ingat, tekan F4 agar alamat sel absolut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.